Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Bah Yudinur Nah kali ini kita akan belajar Adobe Animate lagi Nah disini saya akan coba memberikan sebuah panduan sederhana atau trik sederhana bagaimana sebuah movie clip yang ada di frame 1 ini bisa mengakses ya, jadi di dalam movie clip ini dia bisa mengakses secara otomatis ke frame kedua Nah untuk tampilannya seperti ini kita coba ctrl enter dulu Nah seperti itu ya jadi dia animasi yang ada di movie clip secara otomatis dia mengakses ke frame kedua jadi movie clip ini kita taruh di dalam frame 1 disini di frame 1 kemudian di frame 1 itu kita akan beri sebuah kode dan kode itu akan secara otomatis akan mengakses ke frame kedua nah ini kan frame 2 nah bagaimana caranya oke caranya seperti ini di frame 1 ini kita akan membuatnya sebuah movie clip ya dimana movie clip ini berisi sebuah animasi intro kita coba buka ini adalah movie clip dan di sini juga kita coba tampilkan oke kita coba akses dulu nah seperti ini nah ini adalah di dalam movie clip oke nah animasinya seperti ini oke nah dia muncul seperti ini kemudian di menu akhir disini kita kasih kode nah disini kita kasih kode kodenya seperti apa kodenya adalah kita coba buka nah kodenya seperti ini kita bisa lihat disini di dalam movie clip nah movie clip yang mana parent ini atau tumpukan movie clip ini dia akan pergi dan berhenti ke kemana ke home nah disini kita tidak memberikan nomor ya tapi kita lebih menginisialkan sebuah frame nya itu home home itu yang mana home itu adalah yang ini nah home itu adalah disini nah kita bisa lihat disini nah pemberian nama ini cukup mudah kita tinggal klik pada bagian frame ini misalkan kita kasih disini adalah intro nah disini kan ada namanya label name disinilah kita akan memberikan nama kalau kita memberikan misalkan menu makanya disini kita juga kasihkan menu di dalam sini ya kita coba action nah kita kasih juga menu nah kalau ini tidak sama maka maka akan terjadi error nah dia tidak mau ya dan disini juga akan ada keterangan nah di bagian outputnya maka disini kita akan ganti menjadi menu penulisannya cukup mudah kita tinggal ketikkan bahasa sintaknya yaitu movie m nya besar kemudian c nya besar movie clip dalam kurung parent tutup kurung dot go to a nya besar s nya besar go to and stop nah kemudian buka kurung petik 2 kita tulis adalah menu kemudian balas lagi dengan petik 2 dan tutup kurung dan titik koma penulisannya seperti ini kita coba akses dulu kita ctrl enter nah berhasil ya jadi berhasil oke itu dia cara untuk memberikan sebuah kode dimana kode itu akan berfungsi ketika dia berada di movie clip di prime 1 dan secara otomatis animasi yang ada di movie clip prime 1 dia akan mengakses ke prime 2 di bagian scene seperti itu terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati